Intro Oke halo teman-teman kembali lagi sama gue Rochio Mungkin di video kali ini Ini video lama ya video lama Jadi gue sempet main game ini Waktu lagi ngerender video Kalau berarti mobile gue Jadi mungkin agak sedikit patah-patah Jadi waktu itu gue main Dan ini solo Gue masih di tier yang mungkin saat ini Masih menjadi tier neraka yaitu tier Silver 1 Dimana saat lo mau nge-promote itu adalah Sebuah ujian yang menurut gue Ujian yang sangat-sangat-sangat sulit sekali Oke di lane gue ini ada Dua hero ADC teman-teman ya Ada Ashi dan Ezreal Mungkin agak aneh buat lane dari tim musuhnya Kayaknya emang mereka Rebutan buat main ADC Untungnya disini tim gue Punya komposisi yang bagus ya Komposisi yang bagus Walaupun mungkin diliat gak ada Magic sama sekali ya Mungkin gue jadi magic juga kali ya Oke Jin ini gue suka banget mainnya Karena dari skill 1 Dia bisa punya skill buat nyicil-nyicil Buat farmingnya enak juga Lalu punya skill 2 Yang bisa nge-trigger stun Kalau udah kena damage Dari lo ataupun dari temen steam lo Kayak ada semacam Kira-kira ungu di area badan musuhnya Kalau kena skill 2 Dia otomatis nge-stun Dan disini Blitzcrank gue mainnya bagus banget Berusaha buat nge-stun Dan gue coba buat nyicil Ezrealnya Dengan tembakan-tembakan Dan disini Ezrealnya itu mati Disitu Dan Blitzcranknya masih coba buat nge-push lagi Dan kabur Kita lihat juga Ashe-nya tadi Sempet pake heal ya Nah disini tiba-tiba jungle mereka Lee Sin Ngebantu buat laning Coba buat nge-push Tapi kita lihat juga Ashe-nya ternyata offside Dan akhirnya bisa gue kill Bisa gue kill di lane gue Nah ini Lee Sinnya sakit banget Tapi gue coba buat pake flash Dan berhasil kabur Walaupun kemudian si Lee Sinnya sebenernya sekarat Tapi jarak gue terlalu jauh Dan akhirnya Lee Sin gak bisa gue kill Karena Ezrealnya juga tiba-tiba dateng Oke Sebenernya biasanya skill yang gue naikin adalah Skill 1 sama skill 3 di awal Lalu gue naikin skill 2 di level 4 Nah ini Si Ezrealnya sebenernya agak offside menurut gue Dan Blitzcranknya bagus banget mainnya Dia bisa ngindarin skillnya Ezreal Dan coba buat narik si Ezrealnya Tadi mungkin Ezrealnya kalo dia nembak biasa Blitzcranknya mungkin mati tadi Cuma karena emang coba buat nge-skill dan Malah Ezrealnya harus mati Nah biasanya gue ketukar nih Gue biasanya naikin skill 1 dulu Level 2 naikin skill 3 Level 3 naikin skill 2 Baru level 4 ngambil skill 2 gitu Tapi fokus gue disini adalah skill 1 Dan skill 3 juga ulti Jadi kalo ulti bisa gue naikin Gue naikin ulti Kalo gak bisa gue fokus-fokus skill 1 Buat farming juga Buat nge-push lane juga Sama Trapnya buat Jaga-jaga Kalo misalkan Kalian dibokong Dan sebenernya bagus banget buat combo sama Blitzcrank Jadi pas lagi Blitzcranknya narik Langsung lo pasangin skill 3 gitu Kalo bisa lo kayak Udah Apa ya Udah Ngerti sama gameplay Blitzcranknya Begitu dia mau narik Langsung taro trapnya Di depan Blitzcranknya Jadi begitu ketarik Trap lo tuh kebuka Dan biasanya abis ditarik tuh di stun sama Blitzcranknya Begitu ke stun langsung ke slow Nah Kalo bisa juga langsung ulti ban stun lagi Pake skill 2 Gitu Kalo bisa Ini gue coba pake multi Tapi ternyata musuhnya Ngindra ke sebelah kanan Ngindra ke sebelah kanan Karena ya gue tak terburu-buru buat ngulti Dan ternyata disitu Ezrealnya kena pantulan Dari skill 1 gue Makanya menurut gue Skill 1 Si Jin ini penting banget Skill 1 nya penting banget Dan menurut gue core di awal adalah Skill tembakan biasanya Dan skill 1 nya Buat nge-push musuh Dan buat nge-kill musuh Nah disini kalo misalkan kalian ngeliat Ada tanaman punya musuh Gitu kan Dari Dari rune itu Ada namanya Berry something Yang ngasih duit Kalo bisa ngambil punya musuh Lo ambil aja Buat nambahin duit Even darah lo penuh juga Menurut gue Gak ada salahnya Lo ngambil Berry nya musuh Karena dapetin duit Dan lo Bisa ngecegah musuhnya Dapetin Regen gitu Oke tuh gue pas banget lagi reload tadi Jadi gak berhasil ngebunuh Si Ezrealnya Ini gue offside banget Gue salah disini Gue agak offside Dan Temen gue juga malah masuk kesini Ini agak salah Nah gue pasang trap lagi disana Buat nge-slow musuhnya Yang mau ngebokong Dan kebetulan juga Di area tengah ini Ada Berry lagi yang Nge-heal gue Sama nambahin duit Nah sebenernya Yang si Apa sih Kumbang gitu ya Kumbang yang ngasih vision Di area tengah itu Harusnya dibunuhin Sama jungle lo Itu bagus banget buat Ngasih Apisnya kayak ada Semacam buff lari gitu Kalo lo lewatin area itu Lari lo cepet Dan mempermudah Temen-temen lo yang mau roaming Ke arah Tengah Ataupun ke arah bawah Oke Si gue coba pake ulti Tapi ulti gue belum berhasil Kalo ulti gue kena sekali Entah 1, 2, 3 Dan yang terakhir Itu musuhnya tadi bisa mati Dan ulti ini Dia 4 kali nembaknya Yang keempat tuh sakit banget Yang keempat sakit banget Untuk build item Gue masih Build standar Temen-temen gue masih build standar Masih belum gue takatik sama sekali Cuma sekarang ini Gue coba ganti Item terakhirnya Ganti sama yang Ruined something Gue lupa namanya Ntar gue jelasin lagi deh Gue cuma ngeliat Efek-efeknya aja Belum hafal nama-namanya gitu Mungkin ntar akan gue coba buat Di video yang selanjutnya Oke nih Di awal gue coba buat Buywanin si Ashenya Dia sekarat Tapi gue gak mau Nafsu ya Gak mau masain gitu kan Dengan ngebuat dia sekarat aja Dia pulang Menurut gue itu udah Suatu yang bagus Dan gue masih bisa farming Sedikit-sedikit Masih nguntungin gue lah Apalagi gue udah dapetin 4 kill kan 4 kill di awal-awal Udah bagus lah Skill 3 nya ini penting banget Buat main team fight Ataupun Buat Pas lo farming Karena bisa buat ngebuka map Bisa buat ngeslow juga Jadi saat lo kabur Dia akan ngebantu lo Ngeslowin musuhnya gitu Ataupun mungkin Saat lo ngejar musuh Musuhnya terkena Skill 3 lo Musuhnya akan Kena slow Dan gue juga sering banget Waktu pake Jin ini Gue naro trap itu kan Di tempat-tempat yang Gak minion injek gitu ya Gue pernah beberapa kali Skill 3 gue ini Ngebunuh musuhnya Padahal gue gak disitu gitu Dan Itu menurut gue Lumayan banget Lumayan banget Lo bisa Istilahnya farming hero Tapi Lo nya gak disitu gitu kan Jadi Free kill lah Istilahnya free kill Ngenain musuh-musuh Yang kabur Dari Jangkauan temen-temen lo juga Ataupun Temen-temen lo yang Mungkin dikejar-kejar Ke beberapa area Yang udah lo pasangin trap Dan bisa nyelamatin temen lo Atau bahkan Ngebantu temen lo Buat ngebunuh musuhnya Yang lagi dia kejar-kejar Untuk masalah spell Disini gue Pake flash Dan Pake sprint Namanya Namanya gue gak tau Mungkin namanya sprint Kalo di game mobile yang lain Namanya sprint Oke Nah itu kena skillnya Blizzcrank Langsung gue stun tadi Asyiknya sekarat Akhirnya kena tembakan gue juga Disini coba buat Matiin si Ezreal nya Gue sekarat banget Dan kita liat Masih ada Si Lee Sin nya Coba buat ngejar gue Tapi temen gue masih berantem Jadi gue tadi masih coba-coba Buat Sedikit ngebantuin Disana Oke ini gue masih gue kejar Dan Gue Gue coba mainin jarak Temen-temennya mainin jarak Dan Coba Nyicil dikit-dikit gitu Dan akhirnya ternyata Lee Sin nya Nafsu juga Ngeliat darah gue Mungkin yang tinggal sekali pukul Tinggal sekali pukul Tapi gue berhasil masuk ke bush Masuk ke bush Dan sempet ngevok Jadi mungkin beberapa hit dia Gak sempet ngenain gue Nah jangan lupa juga Kalian buat ngebantu temen-temen ya Ngebantu temen-temen kalian Mungkin di lane-lane lagi ke push gitu kan Dan juga mungkin Ngeliat ada peluang-peluang buat ngekill Coba aja gitu kan Coba aja buat jalan-jalan ke beberapa lane Kalau gue dari dulu Kayak main M-M Atau main yang hero-hero Nge-carry Gue gak terlalu suka Juga buat ngevarm terus temen-temen ya Buat ngevarm terus Arna agak boring gitu ya Agak boring buat ngevarm terus Gue coba buat kadang-kadang roaming Dan juga buat Mungkin ngasihin infonya Kalau Gue Gak selalu ada Di lane bawah gitu Tapi ntar akan balik lagi Buat ngevarm lagi Disini ada Ashi ternyata sekarat Dan gue bisa dapetin killnya Walaupun disini Gue harus mati Gue harus mati Karena tadi Itungannya gue mukil ya Gue seskarat Gue hit-hit Dan gue muncul dari area yang Menurut gue tuh salah banget Harusnya gue jangan muncul dari tengah Tapi gue muter sedikit ke arah hutan Dan ke arah tower gitu Jadi Gak datang ke tengah-tengah Tadi untungnya juga Ashi nya gak sigap-sigap banget Jadi gue bisa ngekill dia Dan Ashi nya juga mungkin Masih agak-agak Agak-agak Belum siap banget Ngeliat gue tadi Dan gue bisa dapetin Kill Si Ashi tadi Di menit 8 Menit 9 Gue udah dapetin 8 kill Dan tentunya dari segi gold Gue udah enak banget lah ya Dari temen gue juga mungkin Udah sedikit tenang Ngeliat ADC nya Dapetin banyak kill Mati baru sekali Mungkin ada suatu ketenangan Yang bisa gue berikan ke temen-temen gue Tenang Gue bisa main aman Dan gue bisa dapetin kill banyak Skill 2 nya jujur aja Buat awal-awal Susah banget buat ngenainnya Apalagi waktu Gue masih di tier silver Masih di tier silver temen-temen Game gue juga kalo gak salah Baru main 30 kali Main Jin ini Dan buat pake skill 2 nya Masih kaku banget Pake ulti juga masih kaku banget Cuma seiring berjalannya waktu Lo pelajarin skill 2 nya Gitu kan Ulti nya Lama-lama juga akan kebiasa Dan lo bisa ngepredik gerakan musuh lo Musuh lo mau kemana Ke kiri atau ke kanan Dan mungkin sedikit tips Buat ulti nya Buat ulti nya Kalo musuhnya gerak-gerak terus Lo jangan Ikutin irama musuhnya Tapi lo bikin irama sendiri Jadi misalnya musuh lo hingga kiri nih Lo langsung otomatis Tembak ke kanan aja Ke gerakan dia berikutnya Dan itu Seringkali berhasil sih Nah ini enak banget Gue ngeblis crank Karena dia begitu nge-stun Dia bisa Begitu tarik bisa nge-stun lagi Nah ini Gue ngikutin Gerakannya si Ahri tadi Jadi gak kena-kena Tips dari gue sih Kalo misalkan musuhnya gerak-gerak Lo predik aja Ini dia ke kiri nih Langsung arahin agak Ke sebelah kanannya Ngikutin seberapa jarak Dia berpindah Oke ini kalo gak ada Minion Atau gak ada creep ya Jangan maksain buat Nge-push tower Walaupun menurut gue Disini towernya Gak sakit-sakit banget Mas biar tb-in sama beberapa hero Cuma seringkali juga Gue Kekambek Gara-gara maksain Buat ngacurin tower Ataupun buat ngacurin nexusnya Nah udah bantu temen-temen Kalian coba kembali Buat farming lagi Sambil ngejaga tower Kadang-kadang gini Oke bang Kalo misalkan lu jalan-jalan Ntar lu carry gitu kan Menurut gue Gak juga kalo lu bisa ngebantu Temen lu nge-kill Bantu temen lu nge-kill Dapet assist Ataupun bahkan lu bisa nge-kill Menurut gue Jalan-jalan itu worth it banget Apalagi lu bisa ngebantu Temen lu buat war gitu kan Dan Jin ini menurut gue Punya skill yang sakit Skill hatunya Skill tiganya bisa nge-slow Dan skill 2 nya bisa nge-trigger stun Lalu ultinya juga bisa ngebunuh musuh-musuh Yang mungkin udah kabur jauh Walaupun emang dari skill 2 Dan skill 4 nya Skill ultinya Ini harus dipelajarin Perlahan Gitu Perlahan Cuma efeknya ngebantu temen Early di war Temen-temen ya Apalagi lu udah kill banyak gitu kan Lu udah kill banyak Lu bantu temen lu Temen lu jadi lebih Enak buat nge-push nya Dan musuhnya Akan kepaksa Akan maksa nih Jadi lu akan maksa musuhnya Untuk menyertakan ADC nya juga Ikut war Karena Ini tim Musuh war nya 5 orang gitu kan Mau gak mau Lu harus bertahan Dengan 5 orang juga Gitu Tapi pastikan lu kuat Di lane awal Dan naro ward disitu Lihat tuh Di sela-sela tower Itu penting banget Itu ngebuka vision tower Atas bawah Jadi itu enak banget Buat temen-temen lu Bisa narik Dan biasanya Di hancur sama musuhnya sih Musuhnya pake Yang warna merah tuh Yang buat ngeliat ward Dan Ward lu keliatan Di hancurin Karena emang visionnya Bagus banget Lu taro di sela-sela yang Apa sih tuh Namanya Gangnya Cuma bisa dilewatin Sama musuhnya gitu Lu taro disitu Visionnya bagus Ke dalam gitu kan Oke Dan saat war Kalian Jangan sampai offside ya Berdiri di belakang Hero-hero milinya Hero-hero jarak deketnya Jangan sampai lu maju-maju Kedepan Offside lu diajar Pasti Dan Jin itu Satu hero yang empuk Dan dia gak punya Skill escape Dia gak punya skill escape Jadi yang sering gue liat nih Kalo misalkan Temen se-team gue main Jin Gitu kan Atau musuhnya main Jin Mereka kadang suka offside Dan Itu gak bunuh Diri mereka sendiri Damage nya tuh sakit Jin Asli damage nya sakit Bisa ngebantu Ngeslow gitu kan Kalo misalkan awal-awal Kayak damage Damage pukulan lu Belum sakit ya Damage tempelkan lu Belum sakit Lu bisa bantu Dengan ngespam skill 1 Ataupun ngelempar skill 3 Ke arah Taman lu Berantem Jadi bisa ngebantu damage Dan juga bisa ngebantu Ngeslow gitu Dan trap ini juga Damage nya lumayan sakit Maka disini juga gue Fokus ke skill 1-3 Karena Damage nya Lumayan berasa Saat war Dan skill 2 nya Gue cuma pake Buat nge-trigger stun doang Jadi misalkan temen gue lagi berantem Kayak ada Yasuo tadi Atau ada Blitzcrank Abis narik Langsung aja lemparin skill 2 lu Kesana Buat Ngacak-ngacak Tempo escape Dari musuh Ini sepatu juga gue pake Buat yang Kalo misalkan kalian Kena The buff Kena disabler Kalian bisa kabur Kena stun gitu kan Diklik Kalian bisa kabur Langsung pake Flash Dan bisa langsung nge-sprint Jauh Nah makanya disitu gue pake sprint Nah kalo kabur pun Kalian jangan kabur polos Tapi sambil pasangin trap-trap Sambil pasangin trap 1-2 1-2 gitu Nah Tembakan keempat itu sakit banget Temen-temen Dan lu Harus bisa nge-predi Gerakan musuh Jangan sampe Tembakan keempat lu miss Karena itu sakit banget Yang keempat itu sakit banget Kalo bisa nge-predi gerakannya Kayak tadi Si Ezrealnya Kiri kanan-kiri kanan Begitu dia ke kanan Lu arahin Ke sebelah kiri Gitu Biasanya kalo misalkan Lu miss tembakan pertama Lu bisa ngebaca tuh Gerakan berikutnya kemana Nah ini kan kayak ada Si Jaxnya tadi kan Jaxnya di sebelah kiri Gue coba gerak-gerak Di sebelah kanan Kalo misalkan Nasusnya ngencer lu Lu pasang trap Langsung kabur Jadi jangan maksain Buat di-tb-in ya Buat di-tb-in Soalnya empok banget Jin ini Tapi kabur pun tadi Inget-inget Jangan kabur polos Tapi kabur sambil Naruh trap Sambil skill 2 Sambil skill 1 Sambil Macem-macem lah ya Sambil nembak-nembak juga Apalagi tadi posisinya Ada temen gitu kan Kalo misalkan gue di-cernasusnya Tadi gue akan coba buat Mundur-mundur dulu Gitu Dan ini musuhnya rata Sama Yasuo-nya Gue lagi Baron Sama Jaxnya Nah ini juga masalah Dragon sama Baron Penting banget Cuma biasanya yang inisiatif Adalah jungler lu Karena yang gue rasain ADC tuh kuat sih Buat ngelawan Dragon solo tuh kuat Tapi kalo buat ngelawan Baron solo Kayaknya enggak Nah ini enak banget ya Suwonya juga berhasil Pentakill Dan Gue berhasil menangin game ini Dengan waktu Sekitar 15 menit Ya gak lama Gak cepet juga sih Lumayan lama Nah temen-temen itu adalah Mengenai Jin Dan Mungkin ini bisa ngebantu kalian Buat survive Terutama buat solo player Yang pengen main Jin Di tier silver Gitu Walaupun sebenernya Semua tergantung sama Temen se-tim lu Yang namanya ADC itu Kalian pasti Bener-bener bisa bermanfaat Begitu di late game Tapi menurut gue Jin ini Efektifnya adalah di mid game Dimana late game Mungkin dia akan Susah kalo terhadapan Satu lawan satu Kayak lawan Kaisa Lawannya Israel Asyik ya Jinx Gitu kan Karena Ngeliat tembakannya Dia Begitu peluru keempat Dia harus reload Dan itu Ngasih waktu Buat musuhnya Ngebunuh lu Gitu Oke temen-temen Kira-kira itu aja Video gue mengenai Jin Dan Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.